What's up boys, nah hari ini kita mau review PC lagi nih Kali ini yang kita punya disini yaitu PC dengan budget sekitar 20 jutaan Nah tapi kita ngincar disini PC yang bisa ya segalanya lah Mau katakan mau gaming, mau streaming, mau editing, semuanya bisa di PC build up yang seharga 20 juta ini Langsung aja nih kita ngomongin komponen-komponennya apa aja sih yang kita pake di build up PC ini Pertama untuk disini prosesornya kita pake prosesor Ryzen 7 1700 Yang memang bisa dikatakan ya bener-bener udah mantep banget gitu Bahkan yang terbaik di kelasnya kalau misalkan kita mau ngomongin soal build up PC dengan harga atau budget 20 jutaan Pake Ryzen 7 1700 ini udah paling mantep Lanjut lagi kita ngomongin ke cooling systemnya Disini cooling systemnya pake water cooling dari Corsair Corsair H60 Yang bisa dikatakan sebenernya ya masih entry level Cuman performanya itu gak jelek gitu loh Di harga yang bisa dikatakan lumayan terjangkau performanya udah mantep juga Lalu di RAM-nya ini, nah RAM-nya ini kita pake Corsair Vengeance ya 8x2 nih Ada 2 biji jadi totalnya 16GB Udah gitu kita ngomongin GPU-nya Disini GPU-nya pake dari Asus Strix GTX 1060 yang 6GB Jadi ini udah mastiin nih game experience 1 misalkan editing kalian tuh bakal mulus banget pake GPU ini Nah sekarang kita ngomongin SSD nih SSD-nya kita punya yang 250GB dari Samsung nih Jadi udah bisa mastiin nih Kalau misalkan kalian taruh game di SSD ini bakal run lebih cepet banget Apalagi ya dengan 250GB kalian bisa taruh beberapa game disini Udah gitu untuk HDD-nya kita punya HDD dari Seagate sebesar 2TB Yang bisa dipastikan juga udah cukup banget lah harusnya 2TB untuk storage kalian Untuk power supply-nya disini Pake power supply dari BeQuiet yang 600Wat nih Dengan sertifikasi 80S Gold Nah sertifikasi Gold ini memastikan Kalau power supply ini tuh bener-bener udah berkualitas banget intinya begitu Sekarang saya mau ngomongin soal motherboard-nya nih Disini kita motherboard-nya pake yang dari MSI MSI B350 Gaming Pro Carbon Seperti yang bisa kalian lihat disini Ini udah kensi banget karena memang udah ada RGB-nya Nah disini warna merah karena ya memang kita belum setting Begitu-gitu setup sama sekali Nah semua komponen ini dibalut oleh casing dari NZXT S340 Disini kita punya warna putih nih Bener-bener keliatannya juga udah yang lumayan premium lah Apalagi kita dapet juga nih 2 fan yang memang udah dapet dari casingnya Jadi kira-kira gitu aja nih untuk komponen-komponennya Langsung aja yuk kita coba benchmarking sama gamingnya Biar kalian gak penasaran Sebenernya gimana sih hasil setup build up PC 20 jutaan kita yang kali ini Yuk mulai benchmarking sama gamingnya Nah boys sekarang kita mau mulai benchmarkingnya Pake Cinebench R15 nih boys Disini kita mau cari tau nih Ryzen 7 1700 dan juga GTX 1060 yang 6GB ini Gimana sih performanya Dan disini kita dapet skornya OpenGL untuk GPU-nya dapet 90,18 fps dan untuk CPU-nya dapet 1387 Nah dari segi GPU-nya disini 90,18 fps udah bisa dikatakan oke banget Dan juga di sisi CPU-nya nih 1387 ini bisa dibilang tinggi banget nih boys Karena kalau misalkan kita ngetes Intel I7 di ya katakan PC juga begitu Skornya ini masih di atas Skor-skor I7 kebanyakan Dimana I7 itu yang nembuh 1000 1100 disini kita dapet 1300 Jadi katakan Ryzen 7 ini udah kuat banget nih boys Sekarang kita lanjut Pake benchmark value nih boys disini Kita mau liat nih sebenernya Sekuat apa sih GTX 1060 yang 6GB Di settingan PC seperti ini Yang ngangkat settingan ekstrim Di partikel-partikel yang diberikan oleh Benchmark Valley Disini skornya dapet 64 fps Dan scoring di 2678 Bisa dikatakan udah mantep nih Karena udah di atas 60 fps-nya Sekarang kita lanjut Pake Heaven DX11 nih Lagi-lagi ngetes GTX 1060 yang 6GB disini Tapi kali ini kita ngetes tekstur Masih settingan ekstrim Disini kita dapet 83,7 fps Dan scoring di 2108 Nah fps 83,7 ini menunjukkan Ya ada perbedaan yang lumayan signifikan nih Dimana disini GTX 1060 handlingnya Lebih kuat di tekstur dibanding Dari partikel yang tadi kita tes di Benchmark Valley Nah boys tadi kita udah beres Benchmarkingnya Sekarang kita mau mulai gamingnya nih boys Pake game GTA V Nah disini settingannya kita ya pake Rata-rata very high lah Semuanya kita nyalain Kita mau tau nih Dengan settingan yang bisa dikatakan Tinggi banget ini Bisa gak sih Narik di atas 60 Atau misalkan ya mulus banget lah intinya Langsung aja kita masuk pake In-game benchmarkingnya Nah disini sesuai dengan ya environment Dan juga scene-scene nya ya Dapet itu rata-rata Di antara 70 sampai dengan Tadi kita lihat 120 Di scene fighter jet itu Lumayan banget sih Ini skornya masih di atas 60 Gak di bawah Nah begitu masuk ke scene terakhir Yang kejar-kejaran mobil ini FPS nya itu ya disekitar 70 sampai 80 Begitu masuk ke last scene Yang tabrakan mobil itu FPS nya itu sempet turun ke paling bawah 52 fps Tapi langsung naik lagi ke sekitar 60-70an Which is bisa dibilang udah matem banget nih Bagus udah mulus banget Nah sekarang kita lanjut ke game kedua Yaitu Witcher 3 nih boys Nah disini pertama kita pake settingan ultra nih Kita mau tau sebenernya ngangkat apa enggak Dan begitu kita masuk pake settingan ultra ini Pas idle dapet FPS di sekitar Ya di bawah 60 lah 50 ke atas sedikit Nah disitu kita merasa kurang Langsung kita ganti aja nih Settingannya ganti ke high Nah pas di settingan high ini Kita dapet FPS nya itu sekitar 60an Bahkan sampai 70 nih Udah mulus banget Bahkan di scene-scene berantemnya di fight scene nya ini Juga masih di atas 60 begitu Jadi settingan yang bisa dikatakan Maksimum lah Atau settingan yang pas untuk build seperti ini Yaitu di high untuk Witcher 3 Nah boys Sekarang kita udah sampe di game terakhir yang mau kita tes Yaitu PUBG boys Player unknown battleground Nah disini kita pertama pake settingan ya rata-rata High begitu Kita bisa liat disini pas masih di pesawat ya Dapet FPS kita 50an Nah waktu turun dari pesawat ini Kita buka parasut Dan pas banget nih pas kita buka parasut itu Dia ngerender sekitarnya Maka disitu terjadilah FPS drop Kesekitar 20an Namun langsung balik lagi ke 50 bahkan 60an Nah waktu kita udah nyampe di tanah disini tuh Sekitar 60an sampai 70an Masuk rumah ngelut-ngelut itu Ya masih standar segituan Lalu kita coba nih turunin settingannya ke medium Kita liat nih bisa dapet berapa FPS nya Begitu kita turunin ke medium Bisa dapet sekitar ya 60-70 Bahkan sampai 80 dan 90 Di area yang katakanlah terisolasi begitu Gak banyak yang direndering Nah disini ya preferensi aja Mau pake high atau mau pake medium Nah boys kita udah beres nih tadi Basemaking sama gamingnya Oh iya saya mau ngasih tau nih Untuk kalian semua Hasil-hasil basemaking atau gaming Yang kita ya tes kali ini Atau ya selanjutnya semuanya Itu adalah hasil dari performa PC yang memang out of the box Begitu Jadi katakanlah kalau misalkan kalian Membeli semua komponennya kayak disini Build up PC nya dan ya langsung main game Itulah performa yang bakal kalian liat Di review kita Karena memang kita gak otak-atik Ya katakanlah dari segi performa Begitu Nah bagi kalian juga yang katakan Lebih ya antusias ke arah overclocking Atau misalkan ya mencari performa lah Begitu disini kita saranin Pake motherboard yang berbeda Motherboard dengan chipset X370 Dimana motherboard chipset X370 itu Bakal lebih bagus lah Kemampuan overclockingnya dibanding B350 Yang kita pake sekarang Sebenernya B350 juga Ya bisa dipake overclocking Cuman X370 bakal Ya bisa mencapai yang lebih tinggi lah Performanya gitu Kalau misalkan di overclock Nah kenapa sih disini Kita lebih milih pake ya B350 Disini kita pake yang seri ya gaming pro Begitu Karena memang disini kita lebih ngecer ke Fitur-fitur yang udah disediakan oleh B350 gaming pro karbon ini Katakan seperti udah pake RGB Kayak yang tadi kalian liat Dan juga slot M2 yang lebih banyak Jadi ya kira-kira pakenya itu Lebih nyaman lah Disini lebih convenient Dibandingkan ya X370 Yang setara itu Nggak ada lah Fitur-fitur yang saya sebut tadi Cuman ya memang untuk Coverclocking itu bakal lebih kuat Atau lebih ya hasilnya Lebih muaskan lah Nah gitu aja untuk ya Pembahasan motherboard ini Sekarang kita lanjut ngomongin ke Performa Terutama performa GPU-nya disini Atau VGA Nah seperti yang tadi kita udah tes Disini kita coba gaming dan segala macem Bener-bener disini temperaturnya Kita ngomongin temperatur itu Bener-bener rendah banget Cuman sekitar 50-an Nah disitu memberikan kalian semua Margin disitu Untuk overclocking VGA-nya Untuk ya mendapatkan performa Yang lebih tinggi Atau ya gaming experience Yang lebih mulus disitu Karena ya Temperatur 50-an itu disini Masih sangat rendah banget Bisa naik ya ke angka Sekitar 70-an lah Disitu masih aman Begitu Oh iya boys Saya mau ngomong sedikit nih Bagi kalian semua Pesan-pesan begitu Kalau misalkan bagi kalian semua yang Katakanlah nyari build PC yang bener-bener Value to performance banget Atau budget-budget banget Disini tuh kita Pas build PC ini Nggak ada mindset yang Nyari Katakanlah value to performance banget Begitu Karena memang Itu bisa dilihat dari Pemilihan komponen-komponen Yang kita pakai Di PC ini Contohnya kayak Ya watercooler yang kita pakai disini Merak Corsair Begitu Bisa aja nih Kalian semua tau Ya kita itu milih Ya merek yang lain lah Merek yang lebih terjangkau Lebih murah Bisa aja Cuma kita Kenapa kita milih ini Karena memang pertama Penampilannya yang lebih menarik Begitu Dan juga ya Udah pasti lebih premium lah Bisa dilihat juga Dari pemilihan komponen-komponen lainnya Terutama ya Dari VGA dan juga Disini ya RAM-nya juga Bener-bener Yang premium punya Apalagi disini VGA-nya juga udah shiny-shiny Udah nyala Begitu Ini menunjukkan Kalau memang kita milih Disini komponen-komponennya Itu yang lebih premium Lebih berasa Value-nya Begitu Kira-kira Jadi ya Kira-kira gitu aja nih Review PC 20 jutaan kita Yang memang kita Peruntukan untuk All around lah Bisa gaming Bisa segalanya Dan juga ada Aesthetiknya Aesthetikanya disini Jangan lupa Di-like videonya Di-share ke temen-temen Di-subscribe ke channel Kita Northboys Dan komen di bawah Kalau misalkan Kalian punya request Untuk kita nge-review Apapun itu Yang masih berbau teknologi Saya Bola Standing out